Halo guys, balik lagi dengan gue Kenny disini Dan di video kali ini gue akan sharing satu info yang menurut gue ini sangat penting ya Untuk bagi kalian para gamers yang suka ngalamin mungkin dalam bermain tuh suka ngelag atau stuttering atau nge-freeze gitu patah-patah Nah, di video ini gue kasih satu settingan yang sangat menjarab yang bisa ngilangin itu semua Dan mungkin bisa juga menambahkan fps dalam gaming kalian gitu Jadi ceritanya kemarin itu gue suka bermain Call of Duty Warzone ya Jadi gue suka main game itu dan kemarin itu gue suka ngalamin namanya nge-lag lah stuttering lah nge-freeze lah di tengah-tengah lagi asik main game Nah, kan bete kan kayak gitu Akhirnya gue cari-cari tau gimana caranya ya supaya gak ngilangin si stuttering atau nge-freeze inilah Sampai akhirnya gue nemuin salah satu artikel di reddit.com ini Dibilang huge performance boost atau starter reduction by disabling windows dynamic thread boosting in process lasso Disini kasusnya dia memang main untuk microsoft flight simulator 2020 Tapi gue baru tau nih apa itu windows dynamic thread boosting ini gitu Nah, dia dibilang matiin sih disable si windows dynamic Itu bisa ngilangin starter sama performance boostnya jadi nambah ya kan Wah, oke banget nih kayaknya Oke, akhirnya gue coba cari tau Pertama itu apa sih windows dynamic thread boosting ini Gue cari tau Dan di artikel ini dibilang ya singkatnya lah ya disini dijelasin Jadi, misalkan ada sebuah pekerjaan di komputer tuh Sebelum diolah sama si prosesor Nah, si windows dynamic ini yang ngatur mana yang prioritas mana yang gak prioritas gitu Mana pekerjaan yang prioritas mana yang gak Baru abis itu dioper sama si ke prosesor untuk dikerjain Nah, somehow fitur windows dynamic ini mungkin karena belum optimal kali ya Untuk beberapa game atau program Akhirnya alhasil misalkan dalam gaming itu pengalamannya jadi buruk gitu Jadi ya suka ngelag lah Stuttering lah gitu Nah, dengan menghilangkan ini Biarin aja lah semua pekerjaan itu langsung diproses sama si prosesor Dan memang gue udah coba Itu starter atau ngelag itu udah hilang jauh lebih Sedikit gitu dibandingkan sebelumnya gitu Nah, oke Jadi, langsung aja Gimana cara matinya ini Itu yang pertama kalian harus download nama programnya itu proses lasso Oke Disini gue akan ngasih link Untuk kalian bisa download proses lasso full version gratis Jadi, kalian gak perlu lagi pake yang freeware atau trial gitu lah Itu ada namanya di website lrepex.net Nah, ini dia Ini website rusia memang Jadi, bahasanya bahasa rusia Tapi, gak usah alatir Ini bisa dirubah ke inggris Caranya di kolom ini Klik Nah, terus pilih inggris Klik aja Ting, gak nyampe sedetik Langsung berubah Bahasanya jadi bahasa inggris guys Nah, setelah itu Kita cari ini Download disini Klik aja Ketik proses lasso Ya kan Nah, klik yang ini Justu scroll ke bawah Nah, disini ada 4 link Ya kan Ada 4 link ini Pilih salah satu Yang mana aja Bebas Klik aja Kalian download filenya Dan Karena gue udah download Hasil filenya akan seperti ini guys Nah, dalam bentuk kurar Atau zip kayak gini ya Ini tinggal di extract aja Klik kanan Extract Nah, buka filenya Nah, terus pilih yang ini Proses lasso Klik dua kali Kemudian Untuk installnya Caranya Pilih yang standar Next Terus pilih continue Next Nah, ini biar default aja Next Terus next lagi Dan disini Pilih yang reset program setting Terus kalau mau ada Desktop icon Pilih yang ini Create desktop icon Dan After install Random program Jadi otomatis jalan Ya kan Nah, tapi karena gue Udah download Ini Eh, udah install Ini programnya Jadi gue gak perlu install lagi ya Oke, ini gue skip aja Oke, langsung kita buka Programnya Proses lasso Nah, ini dia Tara Oke Sekarang Gimana caranya settingnya Untuk Masuk command option Pilih CPU Aduh Terus pilih more Terus pilih ini Ini dia Dynamic thread Para ditimpus Nah Keluar kolom ini Jendela ini Nah, dan Di kolom ini Ini maksudnya itu Program mana aja nih Yang mau dihilangin Dynamic Windows Dynamic nya Kalau gue pribadi Mendingan semua yang diproses Sama Windows ini Udah hilang Gak usah pake Windows Dynamic lagi lah Caranya adalah Tulis tanda bintang Ini aja Udah Ini jadi semua program Semua Apapun itulah Gaming Atau file Excel Yang berjalan di Windows Akan Gak menggunakan Si Windows Dynamic lagi Ketik Eh, klik add Kemudian oke Kita lihat Tip Tara Wah, semuanya Udah Tuh This process now Has straight predictive boosting Disable Semuanya disable 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 Tuh Kan Jadi semua program Jalan yang di Windows Sekarang udah Disable Guys Dan Semua program yang nanti Yang kalian akan buka Misalkan nanti Mau main game Dia otomatis Ini akan Kedisable Sama si Proses rasu Dan biarin Proses rasu ini Berjalan di Windows kalian ya Jadi Bisa kalian minimize Bisa kalian minimize Seperti ini Atau kalian close aja Tapi pastiin Disini nih Ini tetap berjalan Gitu Itu guys Caranya Oke Sekian video kali ini Semoga Kalian Main game Udah gak nge-like lagi Atau ada program-program Yang suka nge-freeze Atau apapun itu Bisa smooth jalannya Oke Jangan lupa like Ya kan Dan Subscribe juga ya Sampai ketemu Di video berikutnya Dadah